Perselingkuhan adalah situasi yang menyakitkan dan bisa menghancurkan kepercayaan dalam suatu hubungan. Tetapi dengan komitmen, kesabaran, dan kerja keras, hubungan bisa dipulihkan. Jadi, mari kita simak beberapa langkah yang bisa Anda pertimbangkan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk berinteraksi di kolom komentar. Jika ada pertanyaan atau ingin berbagi kisah, jangan ragu untuk menuliskannya di sana. Dan pastikan juga untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar kita bisa terus memberikan konten yang bermanfaat. Baik, berikut adalah langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan setelah perselingkuhan. 1. Berkomunikasi secara terbuka Pasangan yang terlibat dalam perselingkuhan perlu berkomunikasi secara jujur dan terbuka tentang perasaan mereka. Dengarkan dengan seksama perspektif pasangan dan berusaha untuk memahami perasaannya. Komunikasi yang efektif adalah langkah pertama yang penting dalam memulihkan kepercayaan. 2. Menjaga komitmen Pasangan yang berselingkuh harus menghentikan hubungan terlarang dan berkomitmen untuk fokus memperbaiki hubungan mereka. Ini melibatkan keputusan bersama untuk memberikan kesempatan kedua dan bekerja keras untuk memperbaiki keretakan yang terjadi. 3. Membangun kembali kepercayaan Kepercayaan adalah fondasi penting dalam hubungan yang sehat. Setelah perselingkuhan, membangun kembali kepercayaan akan membutuhkan waktu dan kesabaran. Pasangan yang berselingkuh perlu menjaga kejujuran dan konsistensi dalam kata dan tindakan mereka. Penuhi janji-janji Anda, jadilah transparan, dan berikan bukti nyata bahwa Anda berkomitmen untuk memperbaiki hubungan. 4. Menerima tanggung jawab Pasangan yang melakukan perselingkuhan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menyadari dampak yang ditimbulkan. Bersedia meminta maaf secara tulus dan mengakui kesalahan adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan. 5. Mencari bantuan profesional Terkadang, memperbaiki hubungan setelah perselingkuhan bisa sangat rumit dan sulit dilakukan sendiri. Pertimbangkan untuk meminta bantuan dari seorang profesional, seperti terapis atau konselor pernikahan. Mereka dapat memberikan panduan dan dukungan yang diperlukan untuk memperbaiki hubungan. 6. Bersabar dan memaafkan Memperbaiki hubungan setelah perselingkuhan adalah proses yang membutuhkan waktu. Bersabarlah dan beri ruang bagi pasangan Anda untuk memproses emosi mereka. Juga, penting untuk membuka diri terhadap kemungkinan untuk memaafkan pasangan yang berselingkuh. Memaafkan bukan berarti melupakan atau mengabaikan apa yang telah terjadi, tetapi merelakan rasa sakit dan kesalahan masa lalu dan berusaha untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama. 7. Beri waktu untuk penyembuhan Proses pemulihan dari perselingkuhan tidak akan terjadi dalam semalam. Setelah perselingkuhan terungkap, pasangan yang terluka membutuhkan waktu untuk memproses dan menyembuhkan emosi mereka. 8. Bersabarlah dan berikan waktu yang diperlukan untuk pasangan Anda merasakan kembali rasa percaya kepada Anda. 8. Jangan mengulangi kesalahan Mengubah perilaku yang menyebabkan perselingkuhan sangatlah penting. Evaluasi alasan dibalik tindakan tersebut, perhatikan kelemahan yang perlu diperbaiki, dan lakukan langkah-langkah konkret untuk menghindari jatuh ke dalam kesalahan serupa di masa depan. Ingatlah bahwa memperbaiki hubungan setelah perselingkuhan tidak selalu berhasil, dan setiap pasangan memiliki jalan yang berbeda. Terkadang, pasangan memutuskan untuk berpisah sebagai hasil dari perselingkuhan tersebut. Itulah beberapa langkah yang bisa Anda pertimbangkan saat memperbaiki hubungan setelah perselingkuhan. Jika Anda sedang menghadapi situasi ini, kami harap informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk berkomitmen, sabar, dan mencari bantuan jika diperlukan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.